Kita gunakan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang pertama untuk sebuah mata kuliah yang baru dan untuk suasana yang baru bagi kalian di semester yang baru, kita akan mempelajari sebuah mata kuliah baru yaitu Information Retrieval. Di pertemuan yang pertama ini mungkin kita akan hanya introduction dulu mengenai konsep-konsep dasar dari Information Retrieval. Slide ini sudah saya upload ke Google Classroom beserta dengan beberapa materi yang lain. Jadi silahkan kalian mengakses. Mungkin beberapa di antara kalian sudah mengenal saya. Saya biasa memberikan materi sebelum kita melakukan pertemuan. Tapi karena di semester ini cukup banyak terjadi perubahan serta akses ke Google Classroom beberapa baru dibuka ke saya tadi pagi sehingga mungkin agak sedikit terlambat kalian menerima. Yang pertama mungkin banyak di antara kalian yang sudah mengenal saya. Kita sudah pernah ketemu di beberapa mata kuliah sebelumnya. Beberapa di antara kalian. Tapi mungkin ada juga yang masih baru. Mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu bahwa ini profil saya. Profil saya, saya lulus di waktu itu masih sekolah tinggi ilmu statistik. komputasi statistik. Waktu itu istilahnya yang tepat adalah computational statistics. Kalau sekarang kita menggunakan istilah resmi, yaitu statistical computing. Pada saat itu istilah resminya masih computational statistics. Kemudian saya melanjutkan S2 di informatika di ITB. Kemudian melanjutkan S3 di computer science di Tokyo Institute of Technology. Sebenarnya mungkin agak sedikit bergeser. Dulu harapannya saya bisa diterima di MIT. Massachusetts Institute of Technology. Ternyata nyasarnya di cabang Bandung dan di cabang Tokyo. Whatever. Disyukuri. Kebetulan, information retrieval ini adalah sebuah topik di mana memiliki jurnal yang sendiri. Memiliki jurnal khusus. Dengan kriteria dia top jurnal. Ada di Springer. Dan kebetulan saya menjadi reviewer rutin di sana. Information retrieval journal. Di sini bersama dengan beberapa jurnal-jurnal lain yang terkait dengan information retrieval ini. Untuk teman-teman yang masih baru dan kita baru pertama kali ketemu silahkan untuk feel free kontak ke saya lewat email di email saya di riwayo.sts.ac.id Anytime, kalian boleh kontak ke saya. Kemudian jika misalnya ada hal-hal yang kalian, mungkin ada beberapa di antara kalian yang malu. Kalau misalnya mau bertanya di dalam kelas, kalian misalnya malu. Gak apa-apa. Kalian bisa tanyakan nanti lewat email. Referensi utama kita yang akan kita gunakan itu ada empat. Empat referensi ini sudah saya kirimkan di Google Classroom. Tolong diperhatikan baik-baik. Ada buku dari Christopher Manning. Ini yang paling utama. Nanti kita akan gunakan. Introduction to Information Retrieval. Bukunya ini bisa diakses secara bebas, free. PDF-nya tersedia juga di nlp.stanford.edu. Christopher Manning ini menerbitkan bukunya pada saat beliau masih di Stanford University. Jadi kita akan menggunakan ini. Kemudian yang referensi yang kedua, ini tidak kalah bagusnya Information Retrieval. Implementing and Evaluating Search Engines. Ini oleh Bacor. Ini juga referensi yang bagus sekali. Bagus sekali. Tapi kita akan gunakan yang utama yang dari Manning. Yang paling utama. Kemudian yang ketiga adalah dari Search Engine. Information Retrieval in Practice. Kalau di sini, kita nanti mungkin akan sedikit fokus ke dalam Search Engine. Search Engine. Search Engine. Mungkin kalau beberapa di antara kalian yang mengikuti berita di akhir-akhir ini, ada sesuatu yang viral. Apa itu? Coba. Mungkin ada yang bisa sebutkan. Ada sesuatu yang viral terkait dengan Search Engine. Izin menjawab, Pak. Ya, boleh. Silahkan. Gimana? Gatot kaca. Oke, amazing. Berarti mengikutin ya. Jadi yang viral kan ada banyak ya. Nggak cuma Ojo dibanding-banding Ki, tapi juga Search Engine. Gatot kaca. Ternyata mendevelop Search Engine itu tidak begitu mudah. Ada tekniknya sendiri. Dan itu kita sebenarnya bisa mempelajari secara mendalam. Terima kasih. Kemudian, kalau Search Engine, ini memang sesuatu yang contoh yang praktis. Bagaimana kita mengimplementasikan information retrieval. Saya tahu bahwa beberapa di antara kalian ada yang masih bingung. Apa sih beda information retrieval? Apa sih bedanya dengan data mining? Kemudian nanti bedanya dengan artificial intelligence. Di referensi-referensi ini kita akan membahas secara lebih mendalam. Terutama implementasi yang paling terlihat adalah pada saat bagaimana kita mendevelop sebuah Search Engine yang memang nanti kita akan pelajari lebih mendalam di dalam mata kuliah ini. kita berinteraksi banyak dengan teks. Kemudian, managing gigabytes. Compressing and indexing document and images. Ini sebenarnya adalah topik yang kalau saya bilang sangat spesifik. Beberapa di antara kalian mungkin sangat sudah terbiasa mengolah data yang berupa tabel, data yang berupa report, data yang berupa Excel, dan seterusnya. Kalau datanya berupa dokumen, bagaimana? Dokumen atau teks. Kita akan pelajari di sini. Kemudian, untuk pendukungnya ada dua. Kita sudah coba carikan pendukung yang at least word class. Kalau aim-nya sudah word class, kalau misalnya tidak sampai ke word class, at least di kelas nasional. Yang penting referensinya sudah word class dulu. Kita berkelibat ke Stanford University. Ini Computer Science 276. Nah, di sini ya. Information retrieval and web search course. Kalian boleh cek ke sana. Kemudian di Information retrieval course and natural language processing. Jadi, kita akan banyak berinteraksi dengan language. Kalian sudah mulai dapat keywords-nya nih. Apa bedanya antara information retrieval dengan data mining, dengan artificial intelligence. Memang kita nanti akan sangat fokus kepada teks, kita sangat fokus kepada language. Sangat fokus kepada language. Sesuatu yang mungkin barangkali beberapa di antara kalian sangat sukai. Boleh nggak dengan referensi yang lain? Boleh sekali. Boleh sekali. Di YouTube banyak sekali. Di YouTube banyak sekali. Dari rekan-rekan kita yang ada di India, Pakistan, Bangladesh, rajin mereka membuat tutorials. Tinggal pinter-pinternya bagaimana memperoleh informasi yang tepat. Itu akan menjadi salah satu dari inti mata kuliah ini juga. Bagaimana memperoleh informasi yang relevan. Di mata kuliah ini, beban studinya ada 3 SKS. Alokasi waktunya untuk pertemuan tatap muka. Itu teori kita akan dikatakan sekitar 100 menit. Kemudian praktikumnya juga 100 menit. Ini mungkin hal yang sedikit baru untuk kalian. Bahwa di mata kuliah ini kita akan memperlakukan team teaching. Team teaching artinya adalah saya tidak akan menghandle kelas ini dari awal sampai akhir. Sebelum UTS untuk pertemuan pertama sampai pertemuan tujuh, nanti saya akan mengajar baik untuk di 3SD1 maupun di 3SD2. Kemudian untuk setelah UTS dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14 akan diampu oleh Bulia. Bulia beliau memang ekspertisnya ada di natural language processing sehingga sangat pas sekali untuk di event setelah UTS gitu ya pertemuan-pertemuan setelah UTS untuk kalian yang sangat tertarik dengan riset kemudian skripsi terkait dengan language gitu ya bisa diperdalam nanti setelah UTS dan ini memang merupakan ekspertis dari Bulia gitu ya beliau disertasinya memang di arah language gitu ya kemudian ada asisten praktikumnya ada Kak Bilvan Ricardo Zalubu seperti ini nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan sampai disini dulu mungkin ada pertanyaan dulu boleh seperti biasa nanti saya akan membagikan beberapa materi terkait ini dan saya juga ingin memperoleh apa sih yang kalian harapkan dari mata kuliah ini dan bagaimana supaya mata kuliah ini nanti nggak membosankan gitu ya nggak membosankan nah sudah susah kalau kita mata kuliahnya membosankan yang pertama adalah mata kuliahnya sebisa mungkin menyenangkan menyenangkan tidak hanya bagi kalian tapi juga bagi saya jadi bisa interaktif nanti kalian boleh berikan usul atau saran nah tools apa yang akan kita gunakan ini mungkin sedikit berbeda tools yang akan kita gunakan kita akan sangat fokus penggunaan kepada python untuk di mata kuliah ini python ini diluncurkan tahun 91 oleh Guido Van Rossum dan memang sangat populer sebagai bahasa programan dan sampai saat ini sangat digemari oleh komunitas machine learning jadi kita akan fokus ke penggunaan python teman-teman semuanya banyak sekali kelebihan dari python yang akan kita gunakan ini didukung oleh library-library penggunaan data yang sangat lengkap sama seperti dengan R yang selama ini sudah kalian pelajari di mata kuliah misalnya komputasi statistik kemudian di mata kuliah mata kuliah yang lain sama dia juga gratis dan open source kemudian mungkin sedikit berbeda dengan R karena nanti kita mungkin bisa mendiskusikan hal-hal yang lebih mendalam python ini sudah sangat siap dia populer untuk pengolahan dengan teknik deep learning jadi untuk kalian yang suka banget dengan riset terkait deep learning python ini cocok sekali kita akan menggunakan python ini kemudian sama seperti di R juga mendukung versi markdown jadi kalau kalian sudah terbiasa dengan R di python ini juga ada jupiter notebook yang mendukung versi markdown dimana antara kode atau scriptnya kemudian outputnya dan catatan terintegrasi menjadi satu cocok sekali untuk yang males cocok sekali untuk yang males biasanya kodenya dimana outputnya dimana dokumentasinya dimana campur aduk cocok sekali untuk yang males lalu kalau misalnya ada kendala pada saat teman-teman melakukan instalasi jangan khawatir karena juga tersedia layanan di cloudnya tanpa perlu kita melakukan instalasi yaitu google kolaboratori walaupun mungkin nanti di mata kuliah ini karena kita berinteraksi nanti dengan dokumen kita akan gunakan yang utama adalah yang menggunakan instalasi supaya kalian bisa memahami dengan detail apa sih manfaat dari penggunaan python ini kita akan banyak praktek di mata kuliah ini untuk di jupiter notebook sendiri kalau yang bisa juga kita gunakan nanti di sesi praktikum kita akan ada praktek pada saat kita melakukan instalasi python ini contoh misalnya kita mau menggunakan jupiter notebook kita menggunakan jupiter notebook kita download dan install dulu dari python org untuk download kemudian kita akan pilih versi yang terakhir seperti ini tahap annya kalau kesulitan menginstalasi jangan khawatir ada google kolaboratori di google kolaboratori kalian bisa akses di collab.research.google.com apa kelebihannya yang jelas adalah jauh lebih bagus daripada laptop yang kalian miliki tanpa saya perlu tanya laptop kalian yang jelas ini lebih bagus daripada punya kalian kenapa karena sampai saat ini saya yakin belum ada diantara kalian yang memiliki laptop minimal setara dengan fitur yang disediakan oleh google collect yaitu gpu nya nvidia k8t ram nya 12 gigabyte ada dua cpu bisa kita gunakan 12 jam sehari secara non-stop kemudian ada satu hal yang pasti yang tidak ada di laptop kalian yaitu selain gpu dan tpu google kolaboratory juga memiliki tensor processing unit tpu ini adalah hardware yang khusus untuk mengolah data yang berukuran besar hingga saat ini tolong dikoreksi kalau saya salah hingga saat ini belum ada laptop yang juga memiliki hardware tensor processing unit atau tpu nah itu salah satu kelebihan gratis ada juga versi yang berbayar dan untuk saat ini di google kolaboratory ini dia sudah legal ada di indonesia mungkin beberapa di antara karen sudah ada yang pernah mencoba google kolaboratory sebelum-sebelumnya tapi itu ilegal mungkin banyak tersedia di marketplace menjual voucher google kolaboratory pro atau pro plus mayoritas ilegal tapi sejak awal tahun ini untuk indonesia sudah legal jadi bisa kalau misalnya ingin menambah dari spek dari yang ini tanpa perinstalasi serta terintegrasi dengan layanan google artinya kalian bisa memiliki akses ke google drive google drive artinya tidak perlu khawatir dengan apa namanya berapa sisa yang storage yang masih punya kalian miliki di hard drive ataupun di ssd di laptop kalian hardware-nya kualitas tinggi kemudian juga sudah dilengkapi dengan library-library python untuk baik analisis data kemudian pemodelan kemudian data mining dan seterusnya kemudian sudah mendukung pemrosesan deep learning ini sekedar pengenalan saja cara untuk mengaksesnya seperti ini seperti ini login kalian bisa login dengan akun google dari postst.sts kemudian masuk ke sini kemudian pilih menu upload nanti saya akan berikan ini kalian bisa uji coba saya akan berikan contoh code ini kemudian jika diperlukan untuk mengolah data yang berukuran besar di awal kita belum sampai di UTS kita tidak akan mengolah data yang berukuran besar jadi tidak perlu khawatir tapi jika nanti diperlukan beberapa di antara kalian mungkin tertarik dengan riset di bidang ini apalagi ini merupakan suatu bidang pekerjaan yang sangat hot saat ini jadi mungkin ada beberapa di antara kalian yang lebih tertarik kalian bisa menggunakan mencoba dengan mengolah data yang berukuran besar dengan menggunakan TPU atau Tensor Processing Unit caranya nanti seperti ini di dalam Google Collaboratory ada pilihan hardware accelerator di hardware accelerator kalian bisa memilih non atau tidak kemudian ada GPU kalian bisa juga menggunakan yang TPU itu sekedar introduction mengenai mata kuliah kita yang akan kita jalani selama satu semester ke depan toolsnya apa referensinya apa terus kemudian apa yang akan kita lakukan di satu semester ke depan kenapa sih mata kuliah ini kemudian diajarkan dan kemudian perlu dibuat perlu dibuat yang utama adalah kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada saat ini kita saat ini sudah kebanjiran dokumen setiap hari berapa banyak kalian menerima dokumen setiap hari beberapa diantaranya penting kalau kalian browsing bahkan banyak yang tidak penting dokumennya banyak kita kebanjiran dokumen seterusnya apalagi ditambah dengan kalau itu terkait dengan dokumen yang bersifat digital dokumen digital ini terus tumbuh kalau menurut data reportel di bulan Januari 2022 saja di awal tahun ini pertumbuhan sosial media terus meningkat baik yang menggunakan mempertukarkan dokumen kemudian saling sharing status dan seterusnya terus bertumbuh 4,6 miliar 4,6 miliar pengguna sosial media saja apakah semuanya penting no tidak semuanya penting gimana kita memperoleh yang penting pentingnya saja kemudian sosial media user terhadap keseluruhan populasi sudah 58% artinya apa setengah dari penduduk dunia sudah menggunakan sosial media bisa dibayangkan bagaimana dokumen digital yang dihasilkan oleh mereka bagaimana di tiap hari kita menghabiskan 2 jam 2 jam 27 menit 2 setengah jam per hari kita gunakan untuk di sosial media betul ya mungkin kayaknya lebih nih ini kan rata-rata rata-ratanya kayaknya menceng kanan atau menceng kiri rata-ratanya mungkin kalian ada yang masuknya wah kayaknya 2 jam enggak deh pak kalau 2 jam sih enggak lah 12 jam belum termasuk misalnya whatsapp berapa banyak dokumen yang melintas di sana pertumbuhan platformnya sendiri setiap bulan setiap bulan itu menambah terus ada orang yang membuat lagi membuat lagi ini kan kita berinteraksi dengan sesuatu yang big data tapi big data disini nanti kita akan concern kepada teksnya kepada teks atau dokumen kita tidak akan concern kepada image coba mungkin ada yang bisa menyebutkan apa sih social media yang concern kepada image concern kepada image ada enggak instagram pak instagram oke kalau concern kepada juget-juget nah ini udah apal gak ada gak ada yang ngaku terus kemudian ada yang concern hanya kepada teks dan seterusnya kemudian ada yang concern kepada pembagian memang berupa dokumen dokumen baik dia dokumen riset dokumen penelitian kemudian slides dan seterusnya terus bertumbuh kita itu dibanjiri informasi sebenarnya setiap hari dibanjiri informasi sampai bingung nih mana yang penting akhirnya sudah lupakan semua nah di mata kuliah ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana kita pada saat mau mencari informasi jadi menurut Chris Manning di tahun 2009 di dalam bukunya information retrieval ini adalah ilmu ilmu tentang bagaimana kita mencari materi mencari materi biasanya dokumen yang sifatnya unstructured tidak terstruktur tidak struktur tidak strukturnya apa biasanya teks untuk apa untuk memenuhi kebutuhan informasi dari dari apa dari dalam koleksi yang besar pertanyaan saya pertanyaan saya pernah gak sih kalian mencari informasi informasi dari belantara internet kemudian kalian bisa memperoleh informasi itu dengan mudah sesuai dengan apa yang kalian inginkan banyak diantara kalian yang mungkin mengambil jalan pintas daripada nyari mendingan nanya aja ke main fest misalnya atau nanya ke grup betul kan kalau bisa bertanya ngapain nyari sendiri betul gak pertanyaannya iya kalau yang di di dijawab itu sesuai dengan harapan kalian betul gak apa misalnya kegiatan sehari-hari kalian pada saat mungkin kalian dari daerah kemudian sekarang sudah ada di STIS sudah ada di STIS kalian mencari kos-kosan terus kemudian kalian mencari informasi ada gak sih pendingin ruangan yang hemat hemat listrik hemat listrik dan murah misalnya seperti itu harusnya ada betul gak harusnya ada tapi kalau nyari sendiri gak ketemu keywordnya apa betul gak akhirnya apa akhirnya nanyalah misalnya ke main fest nanyalah ke grup nanyalah ke yang lain tapi kan gak selalu kalian memperoleh jawaban yang betul dan gak semuanya bisa kalian tanyakan secara terbuka betul gak gimana kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan itu berupa pertanyaan sifatnya privacy apakah kalian juga akan menanyakannya anonyms maybe tapi gak semuanya mendukung anonyms jadi kita setiap hari dihadapkan pada permasalahan bagaimana kita mencari materi mencari informasi di dalam koleksi yang besar big data yang sesuai yang relevan yang relevan yang relevan yang relevan sesuai dengan yang kita inginkan nah ini yang katakunsinya jadi ini digunakan baik oleh kita pengguna secara umum maupun misalnya oleh suatu organisasi misalnya oleh BPS BPS juga mengharapkan itu bagaimana misalnya menjadi world class national statistical office misalnya seperti itu tips-tipsnya ada gak cari kita cari di kaskus misalnya gak ada cari dimana bagaimana memperoleh rewardnya nah information retrieval kita membahas tentang itu kita membahas tentang itu bagaimana intinya adalah representasi kemudian penyimpanan organisasi pencarian dan akses ke item informasi itu bisa memenuhi kebutuhan informasi pengguna ada yang banyak yang nanya aja malu-malu betul gak nanya aja malu-malu apalagi semakin dengan dokumennya semakin banyak dokumen semakin banyak isinya banyak yang iklan not relevant betul gak atau kalau misalnya kalian misalnya kalian lagi ingin belajar belajar sesuatu paling simple information retrieval wah ini matak leh baru isinya apa sih information retrieval bisa gak kalian menemukannya menemukan apa yang kalian harapkan tadi hanya dalam dua atau tiga kali pencarian sulit di youtube misalnya wah ketemunya itu-itu lagi ketemunya itu-itu lagi aksennya sama malah akhirnya ikut-ikutan bukannya pinter information retrieval malah pinter aksen India jadi di information retrieval ini kita menekankan pada proses bagaimana kita meretrieve informasi menerima informasi kita do not care about the data yang penting adalah informasinya artinya apa bukan datanya data mentah pahami ya jadi kalau misalnya kalian mencari sesuatu kalian sebenarnya gak butuh dengan dokumennya misalnya kalian mencari informasi tentang tadi pendingin ruangan yang murah dan hemat biaya yang bisa digunakan di kosan ternyata ditampilkan adalah hasil penelitian dari disertasi bagaimana cara merakitnya macam-macam is that what you need bukan datanya yang kita butuhkan informasinya betul kan ya teknik ini sulit teknik ini sulit sehingga memang kan pada intinya adalah bagaimana kita harus mengkarakterisasi apa sih kebutuhan informasinya jadi kamu maunya apa gak usah lewat web research aja ditanyain mau makan apa itu aja sudah susah jawabnya terserah jadi karakterisasi kebutuhan informasi ini gak mudah ternyata ada tekniknya kita akan pelajari harus dikonversi dulu ke dalam suatu query suatu query querynya ini yang sulit ada beberapa asumsi dasar dulu yang perlu kita pahami beberapa asumsi dasar yang perlu kita pahami kalau saya berbicara mengenai koleksi tadi kita mencari informasi di dalam sebuah koleksi yang berukuran besar kalau saya berbicara tentang koleksi itu artinya adalah koleksi itu artinya adalah sekumpulan dokumen yang seperti apa untuk saat ini kita masih mengasumsikan koleksi dokumennya itu statis gak berubah namun ke depan kita akan mengarah ke perubahan dinamis dari sekumpulan dokumen tadi baik dinamis dari sisi kontennya dokumennya tetap tapi kontennya berubah maupun ukurannya sekarang menjadi bertambah besar sekarang menjadi bertambah besar saya mau nanya saya mau nanya tingkat tiga tingkat tiga tingkat tiga mau tepik skripsi apa ini udah pernah diteliti belum sama kakak tingkat coba jawab bisa gak kalian menemukan itu dengan mudah selain nanya kepada PJ angkatan ini ini kan kita berbicara mengenai sekumpulan dokumen yang sifatnya statis skripsinya sudah selesai apakah kalian memperoleh itu skripsi dokumen juga saat ini kita mengasumsikan statis jadi tujuannya adalah kita ingin menerima dokumen yang informasinya relevan terhadap kebutuhan informasi dari pengguna dan membantu pengguna tadi untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan harapannya sampai disini kalian sedikit memahami apa sih konteks dari information retrieval ini kalau biasanya kalau biasanya kita memiliki pekerjaan user task kita pengguna memiliki pekerjaan misalnya pekerjaannya adalah ini saya mengambilkan contoh dari contoh yang diberikan oleh Chris Manning saya gunakan contoh gimana sih caranya kita memusnahkan 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 tikus tikusnya mengganggu apalagi di Jakarta saya kan mengganggu sekali kecuali untuk kalian yang penyayang binatang mungkin suka sekali dengan tikus kalau saya kebetulan enggak jadi mungkin beberapa di antara kalian ada yang suka mungkin seleranya seperti itu enggak apa-apa misalnya saya enggak suka saya enggak suka dengan banyak tikus banyak tikus terutama tikus-tikus yang memang bukan asli Indonesia seperti tikus-tikus tikus-tikus kan bukan asli Indonesia itu tikus yang diimpor makanya dia sangat tahan banting gimana caranya supaya kita menghapuskan tikus tapi in a correct way dengan cara yang benar dengan cara yang benar itu artinya apa ya enggak sadis yang pertama yang kedua juga tidak meninggalkan masalah yang ketiga misalnya biayanya murah misalnya kan gitu ya ini kan ya bayangan kita bayangan kita bagaimana memformulasikannya pada saat kita mau mencarikan harapan kita tadi informasi apa kemudian yang kita harapkan informasi apa yang kita harapkan misalnya informasinya adalah gimana caranya kita memusnahkan tikus tanpa perlu membunuh kucing misalnya let's say mungkin di Jakarta juga kalian menemukan bahwa kucing banyak banget gimana sih caranya mengenyahkan kucing tanpa perlu membunuh kalau membunuh kan kasihan betul ya nah tikus-tikus juga gimana cara mengenyahkan mereka tanpa perlu membunuh let's say seperti itu ini kan berarti kan sudah mulai melakukan translasi atau mengkonversi dari kebutuhan kemudian sudah lebih mengarah sudah sudah lebih mengarah ke informasi apa yang dibutuhkan berikutnya adalah berarti apa nih yang kita akan cari apa yang akan kita cari misalnya adalah oke kalau gitu kita coba kita coba kita coba bagaimana menangkap tikus hidup-hidup masalah nanti kalau sudah hidup misalnya diperlakukan hal yang tertentu it's okay yang penting tertangkap hidup-hidup oke coba perhatikan di sini bagaimana kita mengkonversi dari adanya sorry adanya kebutuhan kebutuhan kita kemudian informasi apa yang kita butuhkan dan bagaimana kita mencarinya mencarinya kemana ke search engine kemudian kita mendapatkan hasil hasilnya nggak sesuai kita cek lagi kan gitu muter-muter terus nah permasalahannya adalah pada saat pada tiap tahapan ini bisa terjadi kesalahan betul nggak nah ada miskonsepsi ini di sini kalau contoh lain misalnya contoh lain contoh lain tadi saya pengen skripsi yang gampang gitu ya nggak pakai coding tapi juga bisa bisa lulus gitu ya bisa lulus dan dapat A kira-kira gitu ada nggak yang kalian pernah punya kepikiran kayak gitu ini 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 harapannya gitu kan informasi apa yang diperlukan sulit kan ada bisa aja miskonsepsi di sini kemudian kalaupun misalnya sudah terpenuhi bagaimana menformulasikannya ke dalam sebuah query atau sebuah keyword yang kalian masukkan ke dalam search engine ini bisa hal yang lain gitu ya nah masalahnya kita belum mendevelop sebuah aplikasi yang bisa membaca pikiran membaca pikiran nah kalau semuanya sudah jadi dukun sih oke tapi masalahnya kan belum jadi bagaimana kita memformulasikan kita akan pelajari oke nah sehingga kalau misalnya kita sudah memperoleh sebuah materi atau sebuah dokumen yang ternyata kita harapkan kan tentu saja kita harus mengecek ya seberapa bagus hasil pencarian dokumen kita gitu ya tadi sudah nyari apa namanya skripsi yang apa namanya yang tanpa coding gitu ya terus kemudian bisa lulus dengan baik ternyata skripsinya filsafat misalnya wah gak cocok nih gak ada jurusannya gitu ya yang lain gitu ya gak nyambung gitu nah jadi ada ukurannya memang ada ukurannya bagaimana kita bisa mengevaluasi seberapa bagus hasil pencarian dokumen ada dua hal yang biasa kita gunakan yaitu precision dan recall precision dan recall beberapa di antara kalian saya yakin sudah pernah mengetahui tentang topik ini precision dan recall precision itu adalah porsi dari dokumen yang diambil itu relevan gitu ya dengan kebutuhan dari informasi pengguna misalnya ini adalah confusion matrix ada yang pernah tahu ini confusion matrix matrix confusion matrix matrix yang membuat bingung mahasiswa nah di confusion matrix ini ya kita memiliki misalnya nih memiliki antara dua label ya dua label dua label yang pertama adalah positif yang satu lagi adalah negatif misalnya misalnya saya mau mencari ya informasi gitu ya mau mencari informasi tentang ya dokumen tentang kucing misalnya ya kan nah pada sesungguhnya di dokumen tersebut ada dokumen yang memang membahas tentang kucing gitu ya ada yang dokumen yang sebenarnya dia nggak membahas tentang kucing kebetulan aja disana ada kata-kata tentang kucing betul nggak betul ya nah ternyata misalnya nasi kucing gitu nggak ada hubungannya sama kucing right nggak ada hubungannya sama kucing atau misalnya kucingpedia misalnya nggak ada hubungannya sama kucing dia kebetulan misalnya cuman merek saja ya nah artinya kita dihadapkan pada dua kasus gitu ya dua kasus dimana kasus yang betul positif itu misalnya dia memang dokumen yang mengandung informasi tentang kucing negatif itu adalah yang nggak mengandung tentang kucing ini kan yang sesungguhnya aktualnya kemudian predicted predicted itu adalah apa yang diprediksi oleh model atau apa yang diberikan oleh sistem gitu ya sistem bisa salah betul nggak ya search engine bisa salah nggak bisa salah ya nah apa yang diprediksi oleh search engine bahwa dokumen ini mengandung apa namanya informasi tentang kucing bisa benar bisa salah positif jika dia memprediksi misalnya dokumen tersebut memang tentang kucing jadi kalau search engine mengatakan bahwa dokumen ini tentang kucing dan ternyata dia juga kucing maka positif dan positif maka true positives betul ya kita baca dari belakang kita baca dari belakang positif dan ternyata true gitu ya maka menyebutnya true positive oke tadi contohnya misalnya kucing berarti kucing dan non-kucing kucing itu positif non-kucing adalah misalnya negatif kontennya ternyata sesuai dengan prediksinya berarti positif dan true true positives oke gimana kalau misalnya si search engine itu memberikan kepada kalian ini loh dokumen tentang kucing berarti kan positif betul ya menurut search engine ini dokumen tentang kucing berarti dia memprediksi ini positif ternyata isinya adalah nasi kucing berarti dia predictednya itu positif aktualnya adalah negatif betul ya berarti dia itu positif tapi false namanya false positive bisa dipahami ya jadi ini yang bisa kita gunakan sampai disini kalau kalian bingung boleh langsung bertanya karena ini memang confusion matrix matrix yang membuat bingung mahasiswa jadi sesuai dengan namanya confusion matrix oke saya lanjutkan dulu hal yang sama kalau memang diprediksi diprediksi baik oleh model oleh sistem oleh search engine itu dia diprediksinya negatif diprediksinya negatif ternyata aslinya positif maka dia negatif tapi false jadi yang di belakang itu selalu mengenai apa yang diprediksi yang di depan itu adalah pengecekan apakah betul atau salah jadi false negatif dan seterusnya kalau misalnya dia diprediksi negatif ternyata juga negatif maka ini disebut sebagai true negatif negatif dan ternyata true betul lalu bagaimana kita mengevaluasi mengevaluasi seberapa bagus hasil pencarian dari dokumen kita benar gak sih sesuai dengan yang kita harapkan wah bukan ini kita menggunakan tadi the precision dan recall jadi gak pakai feeling gak pakai feeling benar-benar kok tapi bisa terukur bukan karena misalnya misalnya menurut si A ini sesuai menurut si B sesuai menurut si C ternyata tidak sesuai kita harus punya satu ukuran yang jelas ukuran dengan menggunakan metrik ini itu berlaku secara universal precision di precision ini adalah kita menghitung berapa jumlah yang true positif true positif tp dibagi dengan true positif ditambah false positif berarti yang bawah ini kotak bawah ini betul ya kotak bawah ini ini adalah precisionnya precisionnya kalau kurang paham nanti saya ulang lagi kemudian kalau recall recall itu adalah true positif dibagi dengan true positif ditambah false negatives ini recall recall itu artinya adalah porsi dari dokumen yang memang relevan dalam keseluruhan koleksi yang sudah kita ambil seluruhan koleksi yang kita ambil di sisi lain di sisi lain ini salah satu visualisasi juga yang saya sukai ini dari Wikipedia ini menarik sekali visualisasinya mudah juga jadi kalau kita anggap saja ini bukan elements tapi dokumen gitu ya keseluruhan dokumen yang ada di dunia ini misalnya seperti ini keseluruhan dokumen yang ada di dunia ini dokumen yang berhasil kalian ambil dari search engine itu adalah yang ada di dalam lingkaran ini yang ada di lingkaran ini ada di lingkaran ini itu bisa benar bisa salah sesuai enggak dengan apa yang kalian harapkan yang relevan yang relevan hanya yang ada di sisi sebelah sebelah kiri cara menghitung precision cara menghitung precision mudah sekali berapa banyak dari item atau dokumen yang relevan itu dari true positifnya dibagi dengan keseluruhan dokumen yang diterima sama nih porsi dari dokumen yang diambil relevan dengan kebutuhan informasi pengguna jadi dari keseluruhan yang diterima kalau recall recall berarti seberapa banyak dokumen yang relevan yang kita kita terima sehingga memang kalau di information retrieval ini secara teknisnya kita berbicara mengenai bagaimana kita membuat indeks dan bagaimana menerima informasi atau keterangan tadi dari dokumen yang sifatnya tekstual kalau saat ini biasanya pencarian halaman di website atau world wide web adalah aplikasi yang paling populer saat ini kalian bisa menggunakan google kemudian bisa menggunakan yang lain misalnya ada bing kemudian yandex kemudian yang lain ada banyak kemudian kalau kita di fokus pertamanya adalah bagaimana kita menerima atau meretripe dokumen-dokumen yang relevan dengan query fokus keduanya adalah gimana nih caranya gak cuman memperoleh dokumen yang relevan tapi juga cepat jadi kalau misalnya kita fokusnya adalah mencari dokumen yang relevan mudah waktunya berapa lama 10 hari useless bagaimana nih fokus kedua fokus kedua adalah cara menerima dokumen secara efisien efisien itu artinya dalam waktu cepat dari dokumen yang sifatnya besar dari sini kalian bisa memahami bahwa wah tugasnya google itu susah juga betul gak dari belantara dokumen yang ada di seluruh internet dia berupaya untuk menyajikan kepada kita yang relevan dan cepat sekali betul gak bahkan kalian belum selesai mengetik pun karena sudah diberikan diberikan apa suggestion betul ya mau nyari ini gak misalnya misalnya kalian misalnya mencari apa namanya di google cost STIS nanti sudah direkomendasikan murah misalnya betul gak bahkan kalian belum selesai kalian sudah direkomendasikan kayak gitu dia sudah mencoba menempat ini sudah efisien sehingga tujuan kita adalah bagaimana kita bisa memperoleh semua dokumen yang relevan sekaligus dari dokumen yang gak relevan itu kalau bisa sedikit aja sedikit aja sedikit mungkin berbicara tentang relevansi 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 atau sesuatu yang relevan relevansi ini artinya adalah sebuah judgment judgment atau keputusan yang subjektif tergantung orangnya tergantung orangnya sama seperti ada beberapa diantara kalian tanyain mau makan apa gitu terserah gitu ya terserah itu apa misalnya let's say bakso enggak enggak kayak gitu kalau gitu nasi padang enggak juga terus apa dong tebak kita diminta menjadi search engine setiap hari subjektif subjektif sekali subjektif sekali karena ini sifatnya subjektif maka bisa didasarkan pada apa pada topik yang tepat at least topiknya benar gitu bukan ketika misalnya ditanya mau makan apa racun tikus let's say ini kan irrelevant irrelevant at least apa dia ada di topik yang tidak tepat oke sehingga sesuatu yang subjektif ini harus kita ubah menjadi sesuatu yang objektif betul ya gimana supaya menjadi objektif kita lakukan melokalisir melokalisir supaya supaya apa sesuatu yang subjektif tadi itu bisa terukur pertama adalah topiknya dululah paling enggak kalau enggak ketemu yang sesuai paling enggak topiknya enggak enggak keluar dari topik yang diharapkan topiknya yang kemudian informasinya yang terbaru up to date misalnya mau makan apa misalnya mau makan apa mau makan apa misalnya nasi uduk gitu padahal situasinya jam 11 malam sulit enggak up to date maybe relevant tapi enggak up to date kemudian otoritatif artinya dari suatu sumber yang terpercaya mencari informasi sumbernya dari mana lambetura oh no enggak 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 apa irrelevant gitu ya enggak bisa dipertanggungjawabkan fake account misalnya jadi harus otoritatif dari sumber yang terpercaya artinya apa artinya kita nanti pada saat memperoleh dokumen apa yang kita lakukan kita bisa melakukan perenkingan betul ya kita bisa melakukan perenkingan mulai dari apa topiknya semakin relevan topiknya kita berikan ranking yang lebih tinggi waktunya semakin up to date maka kita berikan ranking yang lebih tinggi kemudian semakin terpercaya suatu sumber maka rankingnya kita akan berikan lebih tinggi misalnya kalau misalnya kita mengambil dari sosial media apa yang kita kita ranking di sana misalnya apakah sudah centang biru atau enggak misalnya nah kemudian berikutnya adalah kita melakukan perenkingan dari kebutuhan informasi dari pengguna kebutuhan informasi dari pengguna misalnya contohnya apa contohnya adalah dari perilaku kita sebelumnya nah perilaku kita sebelumnya coba beberapa di antara kalian saya mau nanya kalian pasti memiliki beberapa aplikasi aplikasi mungkin marketplace aplikasi apapun pernah enggak informasi yang ada di marketplace itu selalu kok kayaknya kok sesuai dengan apa yang kalian butuhkan kebiasaan misalnya nyari gamis nyari gamis apa sih saya enggak ngerti juga ganti topik lah saya daripada salah ngomong ganti topik ganti topik apa ya kebutuhan koskan kebutuhan kos-kosan misalnya kebutuhan kos-kosan sekali kalian menggunakan itu kebutuhan kos-kosan berikut-berikutnya informasi terkait itu akan muncul betul enggak betul ya padahal udah enggak butuh lagi sering muncul lagi gitu ya terus atau misalnya kalian pernah mencari misalnya dulu buku-buku tips kilat masuk STIS berikut-berikutnya muncul lagi itu buku itu betul enggak artinya apa kebutuhan informasi dari pengguna ini kita bisa gunakan untuk meranking sebuah dokumen ini cocok nih karena sudah pernah digunakan pada pencarian sebelumnya sekarang dari 4 hal ini saja kita sudah bisa mengkonversi bisa mengkonversi dari sesuatu yang sifatnya subjektif menjadi setidaknya lebih objektif betul ya ada topik kemudian waktu otoritatif kebutuhan informasi dari penggunanya sendiri nah sehingga kriteria relevansi yang utama itu yang seperti apa harus memenuhi kebutuhan informasi pengguna nanti kita mungkin akan belajar bahwa untuk memperoleh satu yang betul-betul tepat itu sulit tapi setidaknya kita bisa ngasih pilihan ya kita bisa ngasih pilihan misalnya 10 besar oke jadi kalau lain kali supaya lebih cerdas tadi kita misalnya bertanya alat dikosan apa sih yang bisa mendinginkan udara tapi murah dan hemat listrik jangan kasih satu jangan kasih satu tapi 5 5 pengguna akan lebih mudah kenapa kalau 1 lebih sulit top 1 itu sulit tapi kalau top 5 atau top 10 setidaknya ada yang mungkin masuk ke pengguna sehingga lebih mudah tadi yang sifatnya sulit sudah lebih mudah kalian sekarang kalau misalnya ditanya mau makan apa bingung jangan nebak jangan satu langsung bubur ayam atau misalnya ketokrak jadi at least ada satu yang nyangkut kalau jawabnya satu-satu jawabnya nanti terserah lagi oke di sisi lain tadi saya bicara tentang sesuatu yang tidak terstruktur ada tersebar di mana-mana di sisi lain sebenarnya kita sudah memiliki database kalian sudah belajar tentang database kita memiliki database yang sudah terstruktur yang sifatnya adalah berupa tabel misalnya kita memiliki tabel seperti ini ini tabel yang mungkin sering kalian lihat tabel ID pasien terus kemudian diagnosisnya apa kemudian nama pasiennya siapa di mata kuliah basis data kalian sudah mempelajari bisa kok kita mencari informasi secara exact secara tepat di database juga dengan query betul ya gak perlu pakai keywords tepat banget gak mungkin salah yaitu apa misalnya dengan select bintang from tabel pasien where diagnosis sama dengan tipe dapet gak exact dapet gak mungkin yang lain relevan gak pasti karena exact apa bedanya dengan information retrieval apa bedanya dengan kita mencari di internet tadi kalau di database kok mudah sekali ini yang kemudian membawa kita kepada diskusi apa bedanya antara database retrieval dengan information retrieval kalau di database retrieval sudah jelas setiap dokumen atau setiap data di dalam database itu sudah mengandung himpunan keyword-keyword yang khusus jadi kalau misalnya ini tentang diagnosis nama pasien misalnya nanti nama dokternya dan seterusnya khusus semantiknya didefinisikan dengan baik semantik itu apa semantiknya artinya cara pencariannya itu spesifik bisa gak kalian mencari sesuatu tidak dengan seperti ini secara umum lebih sulit sehingga sudah semantik pada saat pencariannya itu sudah spesifik definisikan dengan baik kalau kita mengalami kegagalan atau error dari suatu objek pada saat kita mau mengambil ini kan bisa gagal artinya misalnya begini kita tadi ingin mencari pasien mana yang terkena tipes kalau dari database ini kebangetan kalau salah betul gak dari database tapi kalau kalian mencarinya itu di internet lebih sulit strukturnya berbeda-beda tidak terstruktur sehingga kalau di information retrieval ini informasinya itu mengenai bisa tentang subjeknya bisa tentang topiknya lebih umum kemudian semantiknya ini bersifat lepas atau longgar pertanyaan saya kalau kalian melakukan pencarian di mesin pencari kalian harus mencoba berbagai macam keywords sampai memperoleh hasil yang sesuai kalau salah ditoleransi gak biasanya ditoleransi salah nih coba lagi dengan keywords yang lain salah nih coba lagi dengan keywords yang lain karena tantangannya lebih besar berbeda dengan kalau misalnya kita di database yang semuanya sudah exact sehingga kalau misalnya kita di information retrieval dengan sistem kita memiliki dokumen yang banyak set dari dokumen dokumen corpus namanya kemudian query stringnya atau string pencariannya apa yang kita cari dan information retrieval tadi akan mengambilnya tidak langsung dari dokumennya tapi dokumen yang sudah di ranking atau diurutkan sesuai apa tadi sesuai dengan topiknya sesuai dengan waktu yang terupdate kemudian mana yang paling valid dalam arti siapa yang menghasilkannya otoritatifnya jadi dokumen dokumen yang tidak dianggap kurang reputable tidak akan muncul di awal kemudian juga berdasarkan apa behavior dari kalian jadi sudah di ranking sehingga kalau misalnya kita bandingkan dengan arah ke database pada akhirnya kita memang berinteraksi dengan dengan teks dengan teks kita memberikan query terus kemudian kita mencari kemudian kita melakukan perankingan ini nanti yang akan kita sedikit banyak akan kita pelajari kita pelajari mencari keywords sulit banget gampang sulit mencari keyword ide paling sederhana pada saat kita mencari keywords adalah bagaimana supaya dia menjadi relevan relevan bagaimana relevan adalah apakah string query yang ada di dalam dokumen jadi kata demi kata misalnya kalau tadi kita mencari informasi tentang kucing besar kemungkinan kita masih dapat informasi dokumen tentang nasi kucing betul gak itu verbatim kata demi kata kucing kucing atau misalnya hal lain yang terkait dengan kucing tapi sebenarnya tidak berkaitan dengan kucing misalnya film kucing itu kan gak ada bukan kucing the real kucing ini menjadi opsi dari kita apakah kita harus mencari kata perkata verbatim saya mau nanya kepada kalian pernah gak kalian mencari informasi sesuatu dapatnya malah di luar dugaan coba mungkin ada yang mau ngasih contoh ternyata memang kombinasi katanya itu ada banyak konotasi yang lain misalnya mungkin kalian mencari informasi tentang apa sih makna dari panjang tangan panjang tangan itu apa sih misalnya panjang tangan apa sih makna panjang tangan saat kalian mencari di google dapatnya malah meter rata-rata panjang tangan dari seseorang betul gak makna panjang tangan makna panjang tangan ternyata adalah pengukuran bukan itu yang diharapkan sehingga perlu nih apakah kita mau mencari berdasarkan kata perkata atau memang hanya verbatim artinya hanya sesuai konteks ada lagi ide yang lebih fleksibel misalnya kalau semakin sering suatu kata-kata itu muncul di dalam dokumen maka semakin relevan misalnya kalau kita mau mencari tentang cara memusnahkan kucing cara memusnahkan kucing kan kata kuncinya sebenarnya ada dua memusnahkan dan kucing jadi kalau di suatu dokumen kucing itu kata kucing itu muncul katakanlah let's say seratus kali tapi memusnahkan cukup satu kali bisa saja itu gak relevan dibandingkan dengan kata-kata kucingnya muncul seratus kali dan memusnahkannya juga muncul tiga puluh kali let's say betul gak jadi seberapa sering seberapa sering kata-kata itu muncul di dalam dokumen tanpa kita melihat ukuran urutannya mana yang muncul duluan yang penting banyak disana nah ini kita menyebut sebagai bag of words jadi kumpulan dari kata-kata sehingga apa yang kalian lakukan instead of kita menebak kata-kata per kata tapi kita mengumpulkan beberapa keyword secara langsung yang kira-kira relevan bag of words jadi kalau tadi memusnahkan kucing maka jangan cuman memusnahkan dan kucing bisa saja itu nanti yang dimaksud adalah memusnahkan penjual kaki lima yang menjual nasi kucing tapi ditambahkan dengan yang lain misalnya perangkap let's say perangkap misalnya terus kemudian apa lagi misalnya racun misalnya atau misalnya apa sih yang itu apa namanya sterilisasi misalnya sterilisasi kucing dan seterusnya sehingga kita mengumpulkan bukan bukan lagi secara kata-diri kata yang ada tapi kombinasi dari beberapa keywords back of words masalah nanti yang muncul di dalam dokumen terserah tapi ada masalah kalau kita menggunakan keywords ada masalah kalau kita menggunakan keyword masalahnya apa mungkin kita tidak bisa menerima dokumen yang istilahnya ambigu betul ya istilahnya ambigu atau sinonimus misalnya saya mau mencari Rumah Makan Padang saya mencari Rumah Makan Padang nah dapatnya dikit tapi ketika saya mencari Warung Padang dapatnya banyak saya mencari lagi restoran Padang dapat lagi ada banyak kan ini apa namanya sinonimus terms atau ambigu gitu ya STIS misalnya STIS ada yang menulis Polstad STIS ada yang menulis STIS ada yang menulis yang lain ada yang lain misalnya Yogyakarta kalau kalian menuliskan J-O-G J-A K-A-R-T-A mungkin tidak dapat yang menulisannya Yogyakarta ada yang menuliskan D-I-Y ada yang menuliskan Yogyakarta dan seterusnya itu permasalahan dengan keyword betul tidak misalnya kalian mau mencari penawar bisa ular penawar bisa ular penawar bisa ular adalah racun betul tidak ternyata yang dapatnya wow ularnya bisa menawarkan apa malah aneh betul tidak jadi itu adalah beberapa constraint atau permasalahan kita dengan keyword bisa juga bisa juga kita bahkan menerima dokumen yang malah tidak relevan malah tidak relevan malah tidak relevan tidak relevannya apa kalau tadi itu sinonimus maknanya sama yang ini benar-benar ambigus ambigus misalnya apple apple bisa perusahaan bisa juga buah-buahan kemudian beat kalau ini bahasa inggris yang contoh lain yang bahasa indonesia banyak sekali sering tidak kalian misalnya memperoleh dokumen yang malah tidak relevan bukan ini ini adalah permasalahan yang ada di keywords sinonimus term dan ambigus term ini hal yang perlu kita sehingga memang bukan cuman sekedar keywords betul gak bukan sekedar keywords ada misalnya contoh ada dari dulu selalu ada dari sejak angkatan lama sampai angkatan sekarang selalu ada internetnya sama koneksi internetnya sama ada mahasiswa yang dapat materi dengan bagus ada yang gak dapat-dapat betul gak kok bisa sih kamu dapat sedangkan saya gak dapat internetnya sama internetnya sama apakah mungkin dia internet dia gratis kemudian ini kan gak internetnya sama sehingga memang bukan cuman sekedar masalah keyword saja nah disini kita akan mendiskusikan dasar-dasar information retrieval yang nanti berdasarkan keywords tapi kita juga akan fokus pada bagaimana perkembangan terakhirnya kemudian hal-hal yang lebih terbaru selain hanya dengan menggunakan keywords intinya apa bagaimana memperoleh hasil yang terbaik kita juga akan membahas mengenai bagaimana basic pada saat kita membangun sistem information retrieval yang efisien artinya apa fokus kepada bagaimana model atau algoritma itu tidak hanya memberikan hasil yang relevan yang sesuai tapi juga bisa digunakan pada database yang berukuran besar big data nyarinya bisa lemot dari dulu misalnya dari dulu ini sering menjadi bercandaan antar angkatan di SDIS website PKL website PKL itu bagus betul mendidikasikan waktunya untuk mendevelop pekerjaan mereka PKL itu pekerjaan angkatan bagus bagus luar biasa mau pencarian lama mau search keyword di sana lama padahal itu baru data yang kecil kalau misalnya data yang berukuran besar lama contohnya gatot kaca ternyata tidak gampang mencari mungkin mudah tapi mencari dalam waktu yang cepat menjadi hal yang menjadi concern oleh karena itu di mata kuliah ini nanti kita akan pelajari sehingga information retrieval tidak hanya sekedar information retrieval tidak hanya sekedar memberikan dokumen yang kepada kalian tapi juga harus cerdas juga harus cerdas cerdasnya bagaimana kita bisa kita bisa memanfaatkan definisi atau makna yang digunakan sehingga dalam tanda kutip itu tidak hanya membaca sebagai kata-perkata tapi memahami maknanya misalnya saya mau nanya kalau saya mau mencari informasi ini apa yang viral viral ini apa ojo dibanding ke kalau saya mengetik itu harapannya apa harapannya saya memperoleh langsung lagunya apa video klipnya tapi ini mungkin kata yang umum nanti malah kalian tidak dapat artinya kita information retrieval yang cerdas itu tidak hanya membaca dari kata tapi dari konteksnya memiliki pengertian atau makna dari kata tersebut sehingga tidak hanya tentang keyword saja tapi juga pengertiannya atau makna dibalik kata yang tadi digunakan supaya memperoleh hasil yang relevan ini yang baru kita sebut sebagai cerdas tentu saja kita harus melibatkan urutannya urutan kata betul urutan kata yang di dalam query kita harus betul tapi yang paling utama adalah beradaptasi dengan pengguna beradaptasi dengan pengguna artinya kalau misalnya yang muncul yang muncul hanya berdasarkan apa yang ada kita harus bisa memberikan feedback pernah tidak kalian mencari lirik lagu lirik lagu lirik lagu judul lagunya mainstream sekali kita tidak mendapatkan lirik lagu yang sesuai supaya bisa beradaptasi dengan pengguna misalnya harus ada feedback dari penggunanya harus ada feedback sehingga kita nanti bisa memperbaiki dari model kita kemudian memperluas pencarian dengan term yang terkait dengan keywords yang mirip karena tadi keywords-nya bisa banyak bisa yang sinonim bisa yang ambigu jadi kalau misalnya saya mau makan nasi padang padahal walaupun saya mengetikkan hanya warung padang tapi seharusnya di dalam itu sekaligus memaknai bahwa warung kemudian restoran kemudian rumah makan itu sekalian includes kemudian ada nggak yang misalnya saking malesnya nulisnya nggak sesuai ejaan yang disempurnakan nggak sesuai EYD harapannya itu juga sudah sekaligus diperiksa secara otomatis kemudian memanfaatkan otoritas dari sumber semakin bagus dari sumbernya semakin valid maka dia yang akan lebih direkomendasikan saat ini teman-teman semuanya information retrieval itu manfaatnya banyak sekali sehingga ini kenapa dia menjadi sebuah mata kuliah tersendiri mengklasifikasikan dokumen kemudian mengelompokkan dokumen atau clusteringnya kemudian melakukan peringkasan teks secara otomatis kemudian yang nomor empat yang nomor empat ini mungkin agak sedikit menyebalkan tapi itu kita hadapi di kehidupan sehari-hari kalian pernah gak misalnya komplain yang menjawab bukan customer service tapi bot sering gak kalau mungkin di sisi kita mungkin ini sedikit menyebalkan tapi itu membantu bagi mereka question answering systems harusnya mungkin di STS kita harusnya buat supaya Pak Bagus yang di BAK gak kecapean menjawab setiap pertanyaan mahasiswa jadi kita bikin question answering system pertanyaannya kalau sudah pertanyaan default harusnya gak perlu lagi ditanyakan ini perkembangan dari information retrieval ini banyak sekali ini merupakan bagian cabang dari kemajuan di information retrieval akhir-akhir ini nah ini materi kita untuk hari ini teman-teman semuanya silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan saya stop sampai jumpa selamat menikmati